Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel saya ujta channel dengan saya sendiri ujta video kali ini saya akan membagikan tips cara membuat bonsai pecah empat batang untuk bahan-bahannya saya pakai waru Taiwan untuk bahannya ini ini saya baru stek dari geronan akar on the rock waru Taiwan ini saya pakai pakai tanah merah aja cukup di polybag aja untuk kronanya simak terus videonya jangan lupa subscribe like share dan komen jika baru menemukan channel saya silahkan subscribe like comment dan share semoga bermanfaat salam kreatif salam bonsai Indonesia untuk pertama-tama ini dibuangin dulu untuk tunasnya untuk daun-daunnya untuk daun-daunnya semua buangin biar dia dapat tunas baru ya sampai habis buanginnya ini cara geron pecah batang ya pecah batang 4 semoga bermanfaat untuk bagi pemula setelah itu ini batang ininya kita belah dua nah ini belah ini belah lagi ini baiklah batang 4 ya pecah batang 4 terserah sobat-sobat uji mau pohonnya pohon jenis apa bagusan pikus pikus juga bisa jenis pikus kimo iprik dolar bisa pikus benjamina ini saya pakai waru Taiwan aja setelah itu pakai sumpit-sumpit kayu ini bermanfaat juga sumpit kayu tolong yang menemukan ini untuk bermanfaat juga potong potong kita belah dua oke pecah dua kita simpan disininya satu lagi ini pecah batang 4 ya pecah batang 4 8 terlalu kecil ininya kita 4 dulu semoga bermanfaat nih ya untuk para pemula mohon izin untuk para senior ini sekedar menginspirasi buat untuk pemula penyemangat bonsai-bonsai penerus Indonesia ini aja kita langsung tanam aja tanam aja semoga bermanfaat ini biarkan dulu nanti saya up lagi untuk kedepannya 5 bulan atau 6 bulan ya ini biarkan aja begini simpan di tempat yang adem jangan terlalu panas cukup sekian dulu terima kasih semoga bermanfaat salam satu hobi salam kreatif maju bonsai Indonesia walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati